Kalau memang tidak sepakat berkoalisi, ya kita jalan sendiri-sendiri. Itu kebijakan dari DPP Partai Gerindra. Berkoalisi itu harus punya azas berkeadilan. Istilahnya Dayul, berkoalisi itu harus awak sama awak, anak Dayul. Harus iyo bayi. Sama iyo, sama raso. Jadi saya tegaskan, kalau ada orang yang mengklaim-klaim Partai Gerindra, itu tidak benar. Kalau ada orang di luar Partai Gerindra mengklaim apakah itu keluarga pejabat tinggi di Sumatera Barat atau seorang pejabat di Kota Padang, itu tidak benar. Partai Gerindra mengedepankan kadernya untuk ikut pilih kandang Kota Padang. Jadi kalau ada cerita dongeng, ya, aduh cerita dongeng, bahwa Gerindra pasti dukung Adif Al-Fikri, itu tidak benar. Ya, bisa dicatat kalau teman-teman. Kalau ada klaim-klaim sepihak bahwa Gerindra pasti dukung Adif Al-Fikri, itu tidak benar. Kalau Gerindra, calon Partai Gerindra itu sekarang kadernya ada dua. Bapak Afrizal dan saya sendiri. Itulah calon Partai Gerindra yang akan mengikuti Kekada Kota Padang. Tentu insya Allah DPP akan memutuskan segera akhir September ya. Tapi mudah-mudahan pasangan Agri dan Isadi tidak mendahuli keputusan. Insya Allah akan direstui oleh DPP Partai Gerindra. Jadi sekali lagi, kami ingin meluruskan, kalau ada klaim-klaim sepihak, ya, dari pejabat tinggi Sumatera Barat, atau seorang pejabat di Kota Padang, ya, itu tidak benar, klaim-klaim itu. Kalau pejabat itu merasa jantan, ya, ingin maju pirkada, silakan mengundurkan diri di pejabatannya, ikut pirkada Kota Padang. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengkritik Pak Mayadi, dan seolah-olah secara terbuka, berlaku adilah kepada para peserta pirkada, calon-calon pirkada. Kalau Pak Mayadi bisa tegas kepada Pak M. Zalmi, ya, poster Pak M. Zalmi yang dipasang oleh teman-teman ini kan kasihan, akan dicabut posternya. Tolong, kalau bisa Pak Mayadi tanya juga kepada Kepala Inggrasnya. Mau serius kerja, jadi Kepala Inggras, atau mau jadi calon pirkada? Kalau mau jalan pirkada, silakan mengundurkan diri. Majulah dengan fasilitas Anda sendiri, jangan pakai fasilitas negara. Bayar Pak Iyo-nya, bayar pajaknya. Jadi, begitu teman-teman. Saya adalah orang yang suka belak-belakan, saya tidak pandai bersilidik indah, ini Andros, ini apa adanya? Saya tidak pandai bersilidik indah. Iyo-io, indah-indah. Ya, kepemimpinan padang harus mendepankan kejujuran. Ya, kalau memang iyo, iyo. Indah-indah itu. Nah, insya Allah, kami berdua tidak akan ribut soal pembagian kue. Ya, insya Allah, kami sudah berkomitman, kami tidak akan ribut soal pembagian wunah. Karena niat kami berdua bukan mencari jabatan. Tapi bagaimana mengabdikan diri, agar kota padang kembali menjadi kota terbaik di Pulau Sumatera ini. Ya, dulu waktu ombo ketek, kita bangga padang ini lebih hebat dari Padang Medan. Ya, lebih hebat dari Padang Medan lah. Gitu ya. Kini, Jawa Bandar Lampung, wala kalah. Jawa Jambisnya, wala kalah. Nah, apalagi bukan baru. Inilah kondisi real padang saat ini. Jangan kita termina-bobokkan saja soal payo ceper, rata rahasia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian payo ceper itu penyelesaiannya cukup 3 bulan, Bapak Ibu sekalian. Ini 2 tahun, terlalu lama kepada Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita termina-bobokkan saja. Masalah padang bukan masalah kondisi ceper. Tapi kalau sekarang kita datang ke padang, awak duduk di Taman Melati, ya, dalam set, kalau awak mau otok, ya, ke Taman Melati, baru pampandu itu mau kesem. Barat, 2 minggu lalu, aku kesem-pampandu. Baik ke Taman Melati, cubu berantian otok. Insya Allah, drum ini otok didatangi semuatu lain. Bukan kacau, Bang? Apa kita? Haa, itulah. Itulah keadaan kota padang sekarang. Miris gak kita? Yang kita bilang ada bersadi sarak, sarak bersadi kita bolak. Ya, itulah fakta-fakta kota padang sekarang. Insya Allah, sekali lagi, kami menegaskan, majunya kami bukan soal ambisi. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Terima kasih.